Selamat menikmati Kesehatan Buleleng Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat beliaulah Sampai detik ini kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan Dewan juri yang saya hormati Berdirinya saya disini adalah untuk menyampaikan pidato singkat Dalam rangka memberingati Hut LL Dikti wilayah 8 ke 39 Yang mengusung tema kreativitas dan inovasi di era pandemi COVID-19 Seperti yang telah kita ketahui Awal tahun 2020 merupakan awal yang penuh akan ujian Awal yang penuh akan persoalan bagi bangsa Indonesia Dan hingga sampai saat ini di awal tahun 2021 Bangsa Indonesia masih menghadapi pandemi virus COVID-19 Negara kita Indonesia membutuhkan implementasi nyata dari setiap warga negaranya Bukan hanya kata-kata dan wacana semata Pandemi virus COVID-19 ini memberi dampak yang begitu besar pada berbagai sektor Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan Yaitu menurunnya kualitas belajar mahasiswa Karena proses pembelajaran yang biasanya dilakukan tetap muka secara langsung Kini harus dilaksanakan secara daring dengan laptop dan gawainya Proses pembelajaran secara daring ini tidak serta-merta berjalan lancar seperti air yang mengalir Namun banyak hambatan yang kita temui Yaitu terjadinya masalah pada jaringan internet Mahasiswa sulit untuk memahami materi yang disampaikan oleh dosen Dan kesulitan mencari referensi Sebagai mahasiswa ini merupakan momentum penting Ini sekaligus mudah bagi kita untuk mengembangkan pola pikir kreatif, inovatif, dan PKM Dalam mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik Baik di kampus maupun di luar kampus Melaksanakan kegiatan penelitian guna menghasilkan solusi pemecahan masalah Terutama dalam bidang kesehatan dan pengabdian pada masyarakat Besarnya kasus pertumbuhan positif COVID-19 disinyalir Karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Terhadap penerapan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Maka dari itu peran kita untuk mengubah perilaku masyarakat sangat penting Di antaranya mengadakan sosialisasi secara langsung Pembuatan video edukasi, literasi, budidaya tubuhan kesehatan Dan bisa menjadi relawan COVID-19 Saya berharap melalui apa yang saya sampaikan Mampu memberi motivasi mahasiswa yang lain Untuk lebih termotivasi dan yakin pada kemampuan diri sendiri Agar menjadi generasi muda yang kreatif dan inovatif Di era pandemi COVID-19 ini Saya sebagai perwakilan mahasiswa Stikas Bulaleng Berbangga hati karena ada di bawah binaan dan bimbingan LLDT wilayah 8 Dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi Yang melahirkan para pemuda-pemudi terpelajar Yang dapat membangun bangsa di berbagai sektor Sesuai dengan kemampuannya Semoga di usia yang ke-39 tahun ini LLDT wilayah 8 Mampu terus memberikan pelayanan handal Peningkatan kualitas Serta mutu pendidikan di wilayah Bali dan Nusa Tengah Barat Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Dewan Juri Mohon dimaafkan Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom sejahtera untuk kita semua Shalom sehat